Yo yo what's up guys kembali bersama saya di channel Ayub Rubenggon Hari ini kita akan belajar cara untuk menambahkan outline Ya bagi teman-teman yang bingung untuk menambahkan outline pada teks Yang sudah cari tutorial di kesana sini namun gak dapat Ya teman-teman harus nonton video ini sampai habis Karena kita akan kupas bagaimana cara menambahkan outline Khususnya di Adobe Illustrator Oke hari ini saya sudah punya teks teman-teman sudah bisa lihat Oke jangan langsung dulu jangan langsung ke videonya Kita tunggu setelah yang satu ini Kita langsung kupas aja Disini saya sudah punya teks Teman-teman bisa lihat Dan disini saya bagi dulu Saya bagi tiga dulu ya Bisa teman-teman bisa lihat Untuk teman-teman yang gak tau untuk copy Teman-teman bisa tekan ALT aja Terus langsung di drag Dia akan tercopy otomatis Disini teks saya belum ada outline-nya teman-teman bisa lihat Ini masih warna hitam polos Coba saya ganti warnanya Saya ganti warna merah ya Biar kentara Kelihatan ya Disini saya ganti warna kuning Biar bagus Oke kita ganti warna kuning Wih kalau kuning kurang kelihatan Mungkin warna biru Biru gelap ya Oke betul Sampai kelihatan Oke Disini sudah ada tiga warna Yang sudah Saya Tampilkan Dan ini belum ada Outline-nya sama sekali Yang pertama kita tambahkan outline Dari teks yang warna merah ini teman-teman ya Kita klik aja teksnya Seperti ini Dan teman-teman bisa lihat kursor saya Bisa lihat di pojok sini Pojok kiri itu ada yang Di sampingnya warna itu ada yang lagi Sementara di garis merah Putih di garis merah ini Teman-teman klik aja Klik dua kali Klik Maka langsung muncul Color palette seperti ini Color palette seperti ini Teman-teman tinggal pilih aja Warna apa yang teman-teman mau pakai Untuk jadi outline-nya Disini saya pakai Warna Biru ya Kita pakai warna biru Yang warna-mana ini Langsung kita oke Maka otomatis outline-nya Akan muncul teman-teman Bisa lihat langsung Ada muncul outline-nya Warna biru Dan teman-teman juga bisa Untuk menambah Dan mengurangi Ketebalan outline-nya ya Caranya gimana Teman-teman lihat disini Di bawah ini ada tulisannya stroke Ya itu ada satu Teman-teman bisa ganti langsung Bisa jadi dua Langsung lebih tebal Bisa juga jadi Empat Langsung lebih tebal Lima Langsung lebih tebal ya Atau teman-teman juga bisa Mengurangi Menjadi satu Klik dulu Terus disini klik Jadi satu Ya Sudah seperti itu Dan kita coba Praktikan pada Text yang kedua ini Teman-teman Disini yang ada yang Text warna biru Dan disini lagi Sekali lagi Masih Tergaris Dengan garisan warna merah Teman-teman ya Kita langsung klik Dua kali aja Seperti ini Klik aja Dan Teman-teman pilih outline Apa yang harus teman-teman Tambahkan Disini saya coba Pake warna merah ya Warna merah Dan kita langsung Oke aja teman-teman Maka otomatis Birunya akan langsung Muncul outline Warna merah Teman-teman ya Sudah muncul disini Dan Sekarang yang terakhir Yaitu yang warna hitam Kita langsung tambahin Outline lagi Disini saya tambahin Outline warna Merah aja Biar nanti Lebih kelihatan ya Oke Yang penting Jangan teman-teman Tambahin outline-nya Warna putih Karena kalau teman-teman Buat outline warna putih Otomatis Ya gak kelihatan Karena itu sama Kayak backgroundnya Jadi Usahakan outline itu Harus kontras Sama background Agar kelihatan ya Oke Sampai disini video Kita kali ini Jika teman-teman suka Jangan lupa di like Jangan lupa juga di komen Untuk teman-teman yang suka Dengan konten-konten Desain grafis Teman-teman Bisa langsung subscribe Karena channel ini Mulai dari hari ini Akan Mengupload video-video Mengenai Tentang desain grafis Entah itu di Adobe Illustrator Di Photoshop Dan Software-software lainnya Jika ada pertanyaan Teman-teman bisa langsung Comment di bawah Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Tentang desain grafis Sampai jumpa selamat menikmati